Hai baik teman-teman selamat pagi hari ini saya akan mereview sebuah senapan angin yang menurut saya senapanya itu cukup berbahaya ya dalam artian berbahaya dalam keamanan dan kenyamanan pengguna jadi video ini dibuat bukan untuk menjalankan sebuah produk tertentu tetapi sebagai bahan pertimbangan untuk teman-teman yang menciptakan membuat senapan angin khususnya PCP jadi di hadapan saya ada sebuah PCP yang pernah saya beli dan kebetulan rusak dan saya coba bongkar dan hasilnya nanti seperti ini senapan angin yang saya maksud ini senapan angin laras dalam tabung yang pernah saya beli dan menurut saya senapan ini cukup-cukup sangat membahayakan pengguna ya teman-teman kenapa yang yang pertama patrian ya patrian yaitu cuman segini temen-temen itu kalau di jarak itu kalau jaraknya cuman mungkin cuman 45 cm dari sini ke sini jadi tabung atas ini itu cuman diikat dengan patrian segini nah segini kemudian cember itu dipisah tanpa di tanpa dipatri juga jadi ikatannya cuma segini jadi bayangkan kalau anginnya ini atau patriannya ini tidak kuat maka tabung ini bisa terlepas loh jadi ini cukup berbahaya menurut saya jadi untuk teman-teman yang menciptakan senapan laras dalam tabung untuk memperhatikan hal-hal seperti ini menurut saya lebih bagus kalau misalkan bagian bagian ini diderat bagian cember diderat kemudian disambung ke sini sini kemudian dirancang seperti apalah intinya bahwa ketika dipatri nanti cember sama tabung ini dihitung satu pipa satu bagian kemudian bagian tabung bawah usahakan dipanjang dibuat lebih panjang segini lah 15 atau 20 cm sehingga patriannya itu agak lebih panjang ya teman-teman jadi ini untuk untuk pembuat ya jadi saya tidak ingin mengatakan ini produk mana tapi ini bahan pertimbangan untuk teman-teman yang ingin membeli senapan ini jadi harus lebih berhati-hati ya karena ini bukan menyangkut hobi saja ini menyangkut nyawa angin 2000 itu atau 2500 itu bukan tekanan itu bukan tekanan yang yang tidak membahayakan itu kan tekanan yang sangat-sangat membahayakan ya apalagi kalau misalkan ada ledakan ya itu seperti ledakan-ledakan bahan-bahan ekspedisi ledakannya lumayan besar dan sangat-sangat besar dan membahayakan jadi ini bahan pertimbangan untuk teman-teman yang menciptakan untuk lebih memperhatikan keamanan dan kenyamanannya jadi sekian video saya jadi harapannya bahwa untuk lebih diperhatikan terima kasih terima kasih